audit sistem informasi. Pada topik ini kita membicarakan mengenai lingkungan teknologi informasi dan juga audit teknologi informasi. Nantinya lingkupnya meliputi gambarannya yang mencakup dari lingkungan saat ini bagaimana. Dan juga bagaimana profesi dari akuntansi dan juga profesi audit. Kemudian perbedaan antara fungsi audit antara fungsi audit internal dengan fungsi audit eksternal. Kemudian kita akan melihat bagaimana audit teknologi informasi meringkaskannya dalam kelompok-kelompok. Kemudian bagaimana trennya. Kemudian juga bagaimana peranan dari IT auditor. Kemudian juga bagaimana profesi IT audit itu. Dan juga gambarannya. IT audit itu skill dan kemampuannya apa saja yang diinginkan. Serta yang berkaitan dengan peluang karirnya. Peluang karir dari IT audit. Nah, lingkup yang pertama tadi kita berbicara mengenai lingkungan teknologi informasi. Bahwasannya lingkungan teknologi informasi di sini berkembang terus. Seiring dengan perkembangan dari e-commerce itu sendiri. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Dan lingkupnya banyak. Mulai dari lingkup nasional maupun juga internasional. Jadi teknologi informasi di sini secara signifikan. Berperan terhadap lingkungan bisnis. Termasuk di dalamnya adalah pemrosesan informasi. Kemudian proses pengendalian. Dan juga profesi audit. Nah, teknologi di sini dikembangkan berkaitan dengan kemampuannya untuk meng-capture, menyimpan, menganalisa, memproses data dan informasi. Jadi berkaitan dengan keputusan bisnis. Nah, karena ada keputusan bisnis maka peranan teknologi informasi di situ sebagai alat kendali. Kemudian teknologi di sini juga secara signifikan berpengaruh terhadap proses pengendalian dalam sebuah sistem yang mencakup tujuannya secara umum. Dan juga teknologi ini berdampak terhadap profesi audit. Dimana profesi audit di sini memberikan tangkapan, menganalisa, serta berkaitan dengan pengendalian. yang dalam hal ini perlu kita lihat juga. Kita lihat juga bagaimana teknologi informasi itu dalam meningkatkan integritas. Jadi dengan adanya teknologi informasi itu auditor itu akan melakukan spesialisasi kemampuannya. Terutama dalam profesi audit teknologi informasi. Nah sekarang kita melihat kedudukan ERP Enterprise Resource Plan. Nah ERP itu sendiri berkembang sejak terutama mengacu pada bulan Juni 2016 dimana Apple Runwood sebuah riset yang menyatakan bahwasannya dalam lingkung pasar ERP di sini memiliki sudah diterapkan sudah diterapkan dengan nilai 82, triliun 2015 dan ERP di sini itu adalah software yang standarnya berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan dari berbagai lingkungan sistem yang ada yang mencakup mulai dari proses pengadaan proses penilaian persediaan proses akuntansi dan juga proses sumber daya manusia semuanya menyatu dan diilustrasikan ERP sistem di sini ini fungsinya fungsi ganda yang bisa mengakses database termasuk juga dalam hal ini adalah penyimpanan data dan juga meningkatkan konsistensi dan juga keakuratan data dalam satu sumber yang sama dan ERP di sini adalah suatu metode standar terkait dengan otomatisasi proses yang meliputi adalah mengelola informasi dalam sistem sumber daya manusia meliputi penggajian dan juga sebagainya dan juga secara real time ERP itu menyajikan data-data keuangan data sumber daya manusia termasuk juga di dalamnya adalah laporan keuangan serta analisanya nah itulah kemampuan dari ERP perkembangannya pada saat ini nah kalau kita lihat gambarannya seperti ini ya adik-adik sekalian jadi ERP itu mencakup mulai dari supply chain management ya financial resource management ya human resource management customer relationship management manufacturing resource planning serta cloud computing juga saat ini cloud computing artinya pemprosesan secara cloud berlangsung terus-menerus dan juga meningkatkan dampaknya kepada lingkungan teknologi informasi nah mengacu pada ISAKA di mana cloud computing di sini pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang sifatnya eksponensial yang bisa menggambarkan teknologi emerging dan cloud computing di sini dalam lingkup organisasi merupakan utilisasi dari proses bisnis secara kritis sejak tahun 2015 ISAKA menyatakan bahwasannya cloud computing itu cenderung pada masuk pada bagian dari salah satu fungsi strategi perusahaan jadi apabila perusahaan ingin berkembang maka cloud computing itu yang berperat harus ada dengan kata lain dan cloud computing di sini didefinisikan sebagai suatu bagian dari internet yang bisa mengakses program dan juga in-situ standar nasional mendefinisikan cloud computing itu adalah sebuah model model yang dalam hal ini dapat memberikan jaringan secara luas dalam suatu konfigurasi sumber daya dan juga perkembangan lingkungan teknologi informasi yang perlu kita lihat selain dari enterprise resource planning dan juga cloud computing yang lainnya adalah mobile device management MDM nah ini MDM ini apa nah MDM di sini diketahui sebagai management enterprise mobility management yang secara relatif ini merupakan bagian dari lingkungan teknologi informasi yang ada di dalam perusahaan mobile device management ini memberikan laporan kepada manager dan juga kepada manager administrasi seperti misalnya berupa smartphone laptop tablet mobile partner nah ini semuanya bentuk MDM dan MDM ini bisa terintegrasi terorganisasi dan diimplementasikan nah di suatu organisasi sebagai suatu kebijakan dan juga prosedur nah jadi MDM ya serta teknologi sistem yang lain yang berdampak terhadap lingkungan seperti apa internet internet opting jadi internet opting itu secara potensial mentransformasikan dampaknya kepada lingkungan teknologi pusat data pusat teknologi dan IT environment ini merupakan bagian dari suatu strategi organisasi salah satu dari strategi organisasi dalam pusat dan dalam profesi audit bagaimana nah dalam profesi audit yang namanya audit teknologi informasi nah disini apa ya sejak pasca kasus Enron ya bahwasannya ada yang namanya sikap skeptis skeptis atas fenomena fenomena anomali yang ada di pasar modal dan dan banyak kantor akuntan itu menyediakan jasa yang terkaitan berkaitan dengan regulasi terkait dengan pertukaran dan juga penghindaran penyimpanan nah ini nah begitu juga di dalam audit keuangan jadi dalam audit keuangan dalam hal ini berkaitan dengan pemberian opini terkait dengan penyajian laporan keuangan nah tentu saja upaya penyajian laporan keuangan berdasarkan pada ICPE tahun 1993 mengacu kepada pentingnya internal control sebagai suatu perikatan nah ini ya ya kemudian juga fungsi audit internal dan juga fungsi audit eksternal dan baik itu audit internal maupun juga audit eksternal terutama dalam komite audit dan Dewan Direksi dalam sebuah organisasi ini tujuannya adalah memberikan kontrol ya terkait dengan fungsi terapan ya begitu juga fungsi audit eksternal ya di dalam audit eksternalis ini untuk mengevaluasi keandalan dan juga kepalidikan pengendalian jadi dengan kata lain pada prinsipnya adalah mengevaluasi dan juga meminimalisasi secara substansi ya baik itu transaksi-transaksi maupun juga opini terkait dengan penyediaan pelaporan keuangan ya nah tinggal muncullah yang namanya IT auditing nah IT auditing disini disebabkan karena perkembangan teknologi informasi tadi ya jadi terdapat perbedaan antara IS dan juga IT dimana IS merepresentasikan komponen orang proses dan teknologi informasi jadi kombinasi dengan strategik ya kemudian faktor manajerial dan juga faktor operasional dalam hal penyediaan informasi jadi dengan kata lain terminologi ISAKA menyatakan ya bahwasannya IT audit ini didefinisikan sebagai suatu formal bentuk formal ya lebih independen kemudian mengacu kepada tujuan dalam suatu organisasi yang lingkupnya meliputi infrastruktur IT yang membedakan dari suatu aktivitas apakah prosedur atau juga pengendalian yang mencakup pemrosesan distribusi penyimpanan ya jadi dengan kata lain IT auditing itu tujuannya apa reasonable assurance ya artinya keandalan ya dan juga keyakinan atas apa ya atas penggunaan seperangkat teknologi informasi jadi cenderung pada reasonable assurance nah itu nah kalau kita lihat bagaimana sistem informasi dengan sistem teknologi bedanya di mana nah jadi disini antara sistem informasi itu mengolah data tadi kan sistem informasi itu berasal dari data data yang diolah menjadi informasi nah data yang diolah menjadi informasi dilakukan atau dilaksanakan oleh orang oleh proses sehingga teknologi informasi telah mengintegrasikan antara hardware software komunikasi dan juga fasilitas jadi hasil dari teknologi informasi itu akan memberikan input data penyimpanan data pemrosesan data transformasi data juga dan juga menjadikan data nah itu ya dan saat ini kecenderungan IT audit itu makin berkembang sejak dimunculkannya COVID atau disebut dengan Control Objective Information Technology tahun 95 yang dilembagakan oleh ISAKA di mana COVID disini menghasilkan suatu COVID yang menginisiasi untuk mengembangkan dan juga mempublikasi dan juga secara internasional berdasarkan pada tujuannya nah jadi dengan kata lain nah hubungan antara pengendalian umum COVID pengendalian umum dengan pengendalian aplikasi nah bahwasannya aplikasi disini nah inilah hubungannya mulai dari bahwasannya dalam menggerakkan aplikasi maka harus ada pengendalian secara umum itulah pengendaliannya yang pertama otorisasi otorisasi ini harus apa ya terjaga kemudian menjaga dari sistem crash kemudian juga melihat intervensi secara manual kemudian juga mengecek proses yang tidak terotorisasi kemudian juga menyajikan data kerasian data ya serta juga menghindari dari pencurian data nah ini tujuannya ya selanjutnya jadi dengan kata lain audit teknologi informasi itu mendukung ya mendukung beberapa prinsip yaitu masalah keamanan masalah ketersediaan data masalah integritas pemrosesan kemudian masalah kerhasian data kemudian juga masalah perlindungan privasi nah itulah yang terkait dengan lingkup dari IT audit dan juga perkembangannya mungkin ada yang mau kita diskusikan silahkan silahkan tidak ada ya oke kalau tidak ada saya kira itu saja perkembangan kita hari ini dan nantinya video video ini saya share ya sebagai materi bagi dari perkembangan kita ya terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat sore pak ya boleh meninggalkan ruangan terima kasih terima kasih